Ini bernambar sama tanah di sana Jadi kita biarin aja Karena kita sekarang ini total rutin banget Iya, bener Main deh, bola buruh bagus sekali Iya, kita memanfaatkan mereka di sana Mereka punya produk-produk Lokal dan dia jadi udah nampas-nampasnya Tapi sama sekali gak dibayar Tapi kita gak ambil biaya Jadi kita sekarang lagi mau membantu Orang-orang di bola buruh ya sehingga Seokusnya itu Mereka punya kopi, mereka punya Punya kayak putih Nah ini saya lagi buat Packaging-nya Segini-gini-gini-nya, nanti biarlah itu Jadi tren muka satu mereka Karena itu kita bantu-bantu Jadi kita sekarang itu Tujuannya itu kita mau Membantu banyak orang-orang di sana Itu di kampung kami Mulai dari situ dulu Untuk memasukkan income sendiri dari Mbak Biala dan Suami Apakah selama pandemi Selama pandemi terpengaruh Kalau saya tidak terlalu pengaruh ya Maksudnya Karena kita kebetulan kerjanya di laut Jadi tidak terlalu Dibandingkan dengan hari-hari biasa Ada sih kerjaan sih Pengaruh sih ada ya Tapi masih bisa kerja lah kami ya Kalau Bella sih Sebenarnya kalau Bella sih ada pengalunya banget Nah Selama pandemi ini Biasanya kan aku punya brand Techline itu kan Bella tapi official Tapi mungkin selama pandemi Corona Ya keumangan orang-orang mungkin kan lagi tergabung Nah biasanya kan produk-produk aku itu Agak sedikit Ya minimal 2 jutaan lah gitu Dan aku bakal bisa lebih mahal Bisa berikan Mungkin kata kolana ini jadinya Banyak yang gak jalan Ini aku sekarang membuat second line Jadi lebih baik itu wear Jadi di harga 800 ribuan Itu jalan banget Jadi banyak Ada rupiahnya Ada rupiahnya Tadi jadinya lo pengen sekolah disana Iya Bagi orang tua gimana ya Tanggap lagi Apa bener-bener disana Gini Disana itu mungkin Boleh Tapi kalau misalnya buat sekarang mungkin belum ya Karena kan anak seusia dia kan Belum terlalu masuk akademi Dia masih yang main-main gitu Masih yang ini gitu Jadi tergantung dimana Nanti kalau misalnya papanya lebih banyak Di Pulau Buru Ambon Nanti mungkin dia bakal sekolah disana Kalau anak kecil itu kan mungkin Belum terlalu yang kayak Internasional School Atau apa Jadi masih main-main aja Jadi mungkin bisa sih gitu Kalau untuk bangkatnya udah kelihatan Binti Bangkat apa ya? Bangkat Danilo Iya bangkat Danilo udah kelihatan Kalau Danilo sih dia masih suka sepak bola Dia suka sepak bola Terus dia suka Kayak agak unik sih anaknya Jadi dia suka kayak main tongkat-tongkat gitu Apa namanya ya Ke Barat ke Alcina Dia tuh Dia pinter Kayak machine banding Ayo gak tau Dia bisa dari mana Jadi kalau misalnya dia nemu-nemu kayu Nemu sampung Dia suka main-main gitu gitu Jadi ya mungkin dari aja Tidak ada kekhawatiran mungkin Dari orang tua Untuk Daniel sendiri Yang dilepas Bermain bersama anak tetangga Di lingkungan Di alam Poka kita awasi Kita tetap awasi Dan anak-anak disana juga mereka Apa namanya Baik-baik ya Jadi mereka selalu yang lebih besar Tapi anak 12 di sana ya Sepertinya ya Sepertinya ya Menurut pendapat aku Kayaknya anak-anaknya lebih kuat Karena mereka terbiasa untuk bersatu dengan alam gitu Mereka biasa untuk main Dari kecil Iya dari kecil Terus udah gitu mereka main di pantai Bahkan kakak dokter Imunnya akan lebih kuat seperti itu Jadi aku sering ngomongin sama dokter Anak-anak jangan di Sekayak baru Ini gak boleh Ini gak boleh Nanti anaknya malah imunnya gak kuat Jadi biarin aja dia Tapi tetep diawasin gitu Jadi bahkan nanti terbentuk imunnya yang lebih kuat gitu Bahkan bedahkan lebih menutup alrak Kalau kamu menutup alrak Kalau merekaosed G今i Aku habisin Terbatuk shk Aku GSA shoe Biar belajar Aku stay Sekarangnya jauh lebih ganti Kalau begitu ya jujur, pada saat kemarin kan kita banyak di rumah dan aku banyak ketemu juga dengan ibu-ibu disana ketemu dengan masyarakat di Pulau Buru, Ambon aku melihat disana kehidupannya memberikan ketenangan buat aku memberikan kedamaian buat aku yang gak pernah selama ini aku temuin di Jakarta terus aku mulai kayak dengerin-dengerin ceramah-ceramahnya Ustadz di Youtube terus udah gitu ada mentor kita juga disana bapak disana sama ibu disana yang gak usah disebut namanya gitu disana yang terus memberikan motivasi memberikan masukan harusnya sebagai istri sebagai muslimah yang baik harus seperti ini tapi tetep aku awalnya gak mau dipaksa jadi biar ngalir nah satu ketika tiba-tiba hati akunya terketuk gitu terketuk ya bismillah alhamdulillah sekarang udah berapa ya? 3 bulan? 4 bulan ya 4 bulan alhamdulillah udah mulai dan aku menemukan kenyamanan bener banget alhamdulillah banget tapi tetep fashionable ya? ya tetep fashionable dengan bela selfie tapi kan harus tetep fashionable jadi jangan juga kita ya boleh cuma ya dengan style-nya aku sendiri sebetulnya sebelum lagi ngelang-ngelangnya dan bilang ke suami gimana? pasti doang aku setiap aku pasti selalu ngomong ke suami sayang aku tuh udah pengen begini terus tangkapannya gimana terus kan ngomongnya yaudah dia support gitu ya sayangnya matah kan hati-hati 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 malah biasa jadi kalau misalnya nah secara saya kan disana kan ibadah muslim semua jadi kan kita juga gak kaget dari kecil saya sudah bertumbuh dengan keluarga muslim jadi sudah mereka juga udah berhidup semua jadi gak ada yang kaget saya bukan saya bukan atau tertumpu di keluarga yang apa namanya naslani semua gak ada seperti ini jadi campur-campur karena tante saya muslim om saya muslim nenek kakek jadi jadi kita biasa-biasa aja karena memang dari dulu gitu Dalam rumah kami itu sudah ada ya Sudah sering banyak yang berhijab Malah lebih senang juga Jadi kalau kemana-mana Nggak digodain orang Belajar memakai hijabnya di mana? Kalau belajar memakai hijab Aku dari kecil udah terbiasa ya Karena kan aku sekolah madrasah Sampai tamat Sampai kelas 6 SD Sampai tamat selesai Terus aku dulu di Medan juga Juara MTQ Jadi ini udah biasa aja Jadi sekarang paling aja Tetap dengan style-stylenya aku Ya, baiklah Terima kasih Sampai tamat Kalian dari Johan Akadis Oh iya